Maka kalau ada orang lain yang tidak percaya kepada ajaran gereja dan mempersoalkan iman kita, kalian itu menyembah Bunda Maria, itu tidak benar. Dia yang mungkin salah. Dan Anda jangan dibingungkan oleh ajaran-ajaran sesat dari orang yang baru lahir kemarin. Lalu mempersoalkan iman. Belum tentu dia mengerti ajaran gereja katolik. Ajaran gereja sudah muncul 2000 tahun yang lalu. Dan sudah diselidiki, diteliti, dipahami, diimani. Kalau Anda membaca media-media sosial, entah Youtube yang omong sembarang saja, ya itu memang omong orang yang tidak percaya. Dan Anda jangan diganggu-gugat atau jangan merasa kecil hati hanya karena omongan orang yang tidak percaya.